Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ke 92 ini saya mau berbagi sedikit pengalaman saya tentang produksi konten atau produksi backlink jawabannya kalau harus memilih produksi konten atau produksi backlink pilih produksi konten akan saya jelasin kenapa lebih pilih produksi konten secara teori singkatnya begini ketika kita memproduksi konten konten yang ada itu bisa menciptakan backlink walaupun kita gak bisa pastikan kapan itu terjadi tapi kalau kita produksi backlink gak akan ada ceritanya backlink yang kita produksi itu bisa jadi konten itu teori sederhana aja logika dasarnya seperti itu hal-hal lainnya yang mau saya sampaikan disini saya pernah punya pengalaman pribadi ketika sedang membuat satu website itu kan biasa saya memang bikin konten dulu bikin backlinknya nanti-nanti aja yang penting kontennya udah banyak pernah satu ketika saya membuat konten yang membuat website yang kontennya cukup besar yang memang bikin backlinknya itu nanti di bulan ke sekian masih lama lah kita fokus bikin konten dulu nah fakta menarik yang saya dapetin adalah bahkan website ini belum dibikinin backlink-backlink yang powerful traffic udah berdatangan dan jumlahnya lumayan besar saya waktu itu lumayan kaget kok bisa lumayan banyak ini trafficnya alhamdulillahnya bisa seperti itu itu pengalaman saya saya pikir oh mungkin ini cuma kebetulan aja tapi beberapa waktu kemudian saya ketemu sama teman-teman dari media yang mana emang bisa dibilang media ini kan emang penulisnya gak ada obat saya pernah ketemu sama teman beliau kerja di liputan 6 penulisnya aja itu yang in house ya di satu gedung gitu di satu lantai itu ada 300 orang penulisnya aja 300 orang bayangin tuh kalau satu orang penulis bikin 3 berita atau 3 konten setiap hari berarti udah ada minimal 900 konten yang diproduksi setiap hari tapi kayaknya gak mungkin cuma 3 ya saya pernah juga dateng ketemu sama wartawan Republika itu beliau cerita satu wartawan itu sehari bisa 5-6 tulisan yang disubmit kayak gitu kira-kira ya jadi bisa mungkin 1000 lah per hari itu di liputan 6 kemudian saya juga pernah ketemu ngobrol sama teman di media yang lebih mungkin lebih kecil ya skalanya di lokal gitu di solopost ada solopost.com disitu mereka udah punya pada saat itu ya itu lebih kurangnya 60 ribu konten bayangin 60 ribu konten itu kalau single factor gitu gak bakal 60 ribu konten itu seingin saya penulisnya ada 20 atau 30 gitu lumayan banyak ya hasilnya adalah ya kayak liputan 6 itu hasilnya sekarang di Alexa gak tau peringkat berapa 10 besar lah pokoknya terus yang solopost itu per bulan trafficnya ada lebih dari 10 jutaan sehingga saya saya lupa nanti coba aja dicek sendiri ya itu fakta-fakta yang kemudian akhirnya memberikan saya kesimpulan wah begitu ternyata ya dan terus aja saya ketemu ngobrol sama orang yang memang kontennya udah banyak udah ratusan udah ribuan website-nya saya kan juga hafal ya terus setiap sekian waktu sekali saya cek di di bagian new ya di bagian sini ini new referring domain new kan ada ini itu ada aja backlink-backlink baru yang saya yakin itu bukan dibikin sama owner-nya tapi memang ada orang lain yang menjadikan website itu sebagai referensi kemudian dijadiin sumber ada backlink-nya gitu dan pengalaman itu pada akhirnya saya rasain juga saya sendiri sekarang yang memang fokusnya itu memproduksi konten terus terutama di website publisher ya kalau website jualan kan emang gak bisa produksi banyak konten tapi kalau di website publisher itu ya saya fokus aja research keyword produksi konten research keyword produksi konten adapun backlink itu saya cukup pakai di push rank aja wah iklan dulu nih lumayan kita iklan dulu deh ada pun backlink ya saya cukup pakai ini aja menurut saya ini udah cukup banget sih ya mungkin nanti ditambah dari tempat-tempat backlink yang lain beli di tempat lain di adsid itu banyak kok bagus-bagus juga jadi udah selebihnya fokus produksi konten produksi konten terus research keyword produksi konten research keyword produksi konten dan itu terus berulang ya itu sedikit sudi kasus jadi kalau misalkan kita ada dana dan mau serius misalkan kita mau agak panjang ya agak santai ya selama setahun itu produksi konten aja dulu di target kalau bisa sehari misalkan 5 konten berarti seminggu ada 35 sebulan berarti ada berapa itu 100 lebih ya sebulan 100 berarti kalau setahun ya harusnya bisa 1000 lebih konten berarti kita harus prepare persiapan keyword yang banyak untuk 6 bulan ke depan dalam 6 bulan dihabisin nanti 6 bulan kemudian sambil siapin lagi buat 6 bulan ke depan gitu aja terus produksi konten terus nah ini saya sekarang lagi jadi apa ya jadi sumber jadi salah satu penasihat unofficial lah jadi ada ada salah satu murid dia sekarang sedang handling website lumayan gede dan lumayan sering juga komunikasi sama saya terkait penanganan-penanganan disitu dan sama fokusnya produksi konten targetnya itu puluhan ribu konten dia dan baru jalan beberapa bulan dia sempat traffic gak naik terus konsultasi begitu ada hal-hal terkait teknis di SEO yang dia perbaiki dengan SDM kontrak intinya traffic udah mulai naik walaupun backlink bisa dibilang belum dibikinin sama sekali jadi baru produksi konten terus sama ada teknik ada hal-hal terkait teknis yang dia perbaiki traffic mulai naik jadi itu aja produksi konten versus produksi backlink disini bisa dicek ini liputan 6 kemudian disini ada solo post saya ditakdirkan ketemu sama beliau orang-orang dibalik layarnya sebagian itu jadi sedikit banyak tahu akhirnya bisa menyampaikan materi tentang ini jadi gitu aja semoga bermanfaat tonton terus video-video saya yang lain kalau bermanfaat di share ke teman-temannya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian dapatkan di forum di facebook dimanapun kalian bisa kasih video yang relate menjawab pertanyaan tersebut oke sampai jumpa di video selanjutnya